Waktu hamba-hamba Tuhan 700 tahun yang lalu di kota London berkumpul dan mereka menerjemahkan firman Tuhan menjadi bahasa yang dapat dimengerti orang-orang Kristen dapat berkumpul bersama di dalam suatu tempat dimana mereka belajar dan juga mendalami firman Tuhan yang oleh firman dan oleh roh kudus menyebabkan perubahan hidup yang memulai proses transformasi yang mengubah dunia. Nah kemudian menyebabkan suatu standar hidup dimana orang-orang Kristen saling mempertanggungjawabkan dan juga bisa diandalkan dalam hal kualitas dan juga standar. Karena Tuhan bekerja di antara umatnya melalui eklesianya mereka berkumpul bersama mempertanggungjawabkan diri satu dengan yang lain. Dan kita berdoa hal ini kan terjadi lagi bahwa dimana orang-orang Kristen berkumpul bersama waktu mereka berdoa bersama dalam dunia terjadi perubahan dalam dunia edukasi, bisnis, dalam pemerintahan, di dalam dunia entertainment. Di dalam dunia media masa kita butuh transformasi dan mari kita berdoa bersama bahwa Tuhan akan membangkitkan orang-orang percaya yang bisa diandalkan hari-hari ini yang memancarkan keberadaannya. Sampai dikenal lagi bahwa waktu kau lakukan bisnis dengan orang Kristen, tanya orang Kristen atau melakukan suatu perjanjian dengan orang Kristen maka itu dapat diandalkan. Tuhan kami bersyukur buat semua yang kau telah lakukan di masa lalu. Tuhan walaupun waktu-waktu ini gelap, kau telah melakukan sesuatu di masa kegelapan di masa lalu. Sebab itu bawa terangmu kembali ke dalam masa kegelapan saat ini. Dimana orang-orang Kristen, anak-anakmu bisa saling mempertanggungjawabkan diri, berlaku seperti Kristus dan mempertanggungjawabkan hidupnya. Menjadi agen-agen kerajaanmu, agen-agen perubahan. Amen.